Intro Halo Football Lovers, selamat datang di channel Garuda Legend Kali ini tim dari GL sudah sajikan materi yang menarik Tentang kisah transfer dari sebuah Cahaseib asal Kolombia Siapa lagi kalau bukan James Rodriguez So, gak usah lama-lama lagi, berikut informasi selengkapnya Gelendang kreatif Real Madrid, James Rodriguez punya kisah sendiri nih gengs Di bursa transfer musim panas ini Ya, pemain yang saat ini berusia 28 tahun Dikabarkan tak memiliki tempat di sekuat Jinedine Jidane musim depan Sehingga membuatnya terpaksa harus keluar dari Real Madrid di bursa transfer musim panas ini Beberapa pekan terakhir, James dikabarkan bakal jadi milik Napoli nih gengs Napoli memang santer, mendekati gelendang serang kreatif ini Terlebih pelatih Napoli, Carlo Ancelotti adalah pelatih yang begitu mengenal karakter dari pemain asal Kolombia tersebut Namun sayang nih gengs, masalah harga nampaknya membuat Napoli dan Madrid tak menemukan kata sepakat untuk transfer dari James Rodriguez Madrid dikabarkan mematok harga yang terlalu tinggi Yang membuat Napoli tak mau merekrut bintang Kolombia di Piala Dunia 2014 lalu nih gengs Namun nih, alih-alih kabar transfer Napoli makin terbuka Kini kabar teranyar menyebut James bisa menentaskan transfer kontroversial ke Atletico Madrid James sebenarnya ingin bertahan dan bermain bersama Real Madrid Namun pelatih Real Madrid Jinedine Jidane nampaknya tak tahu apakah James memiliki tempat di sekuatnya di musim kali ini Celah inilah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Atletico Melihat ketidakpastian nasib dari James Rodriguez Atletico mencoba untuk memboyong pemain dengan karismatik yang tinggi ini nih gengs Sementara itu, James juga diyakini nih gengs Tidakkan keberatan untuk angkat kaki ke tetangga sekelagus rival menakutkan Real Madrid tersebut Menurut marka, Atletico sedikit lagi bakal menuntaskan pembelian James dari Real Madrid Satu-satunya halangan adalah Madrid masih belum benar-benar setuju Pelatih Real Madrid Jinedine Jidane sebenarnya ingin melepas James Tapi pihak klub ragu memberikan James ke Atletico adalah keputusan yang baik Bagi Madrid, memberikan pemain bintang ke klub rival tentu bukanlah keputusan yang familiar Hal tersebutlah yang tentu bisa menjadi bumerang bagi timnya sendiri Berbeda dengan Madrid yang masih ragu Bagi James, kepindahan ke Atletico tentu akan tampak lebih menggoda dibandingkan ke tim lainnya Sebagai seorang petarung, dengan bergabung dengan Atletico Ia bisa membuktikan pada sang pelatih bahwa Jidane dan Madrid akan salah telah melepaskannya Perlu dicatat nih gengs Usai menghabiskan dua musim terakhir sebagai pemain pinjaman di Bayern München James tidak benar-benar masuk dalam rencana Jidane di tim Madrid yang baru Lebih lanjut, penjualan James juga bisa membantu Madrid mengejar pemain lainnya Mimpi James bermain untuk Real Madrid sepertinya telah dihancurkan begitu saja oleh Zinedine Jidane Kehadiran Atletico pada saga James mengubah segala hal Saat ini, James hanya ingin dilatih oleh Diego Simeone James tentu berhak menentukan nasibnya sendiri Tapi Madrid jelas bakal membuat kesalahan besar jika mengizinkan James ke Atletico Madrid nih gengs Dan jika James benar-benar berlabuh di Atletico Madrid Fans Madrid bakal langsung mengkritik Florentino Perez Potensi James tidak bisa dirakukan lagi Bakal sangat sulit bagi Madrid untuk melihat pemain terbaik mereka bermain untuk sang rival Jika James sukses bersama Atletico, luka Madrid bakal lebih besar lagi nih gengs Jadi itulah gengs, transfer saga dari James yang sedang mencuat Menurut kalian, apakah Real Madrid rela membiarkan James ke klub sang rival? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!